Halo, selamat datang kembali di channel Sejada Biru bersama Langit Biru Kali ini gue pengen update video tentang Vicky dan Tukba ya teman-teman Mohon maaf nih suara gue agak berubah ya Karena pagi-pagi ingus menumpuk Corok banget lo man Jadi gue lagi flu-flu beratnya Jadi semalam alhamdulillah udah mulai berangsur baik Cuma kayaknya suara gue jadi berubah gitu ya Agak berat-berat sedikit Gue gak tau ini bakalan enak didengar gak di Youtube gitu ya Tapi gue ngerasa bassnya terlalu gede nih Harus dikecilin dikit Oke langsung aja Kayaknya sih sebenernya Yang gue bakal bahas adalah IG story yang semalam ya kayaknya Karena hari ini belum ada IG story ya Karena mungkin capek dan macam-macam ya Vicky ya Jadi belum ada IG status yang baru ya Jadi gue pengen Apa ya Merunut timeline ya Merunut timeline Semenjak Vicky berangkat dari Indonesia Sampai ke tempat tujuan Kita gak tau dimana Walaupun mungkin kalian udah 90% yakin Tapi gue mau mengingatkan kalian Ya tetep ada 10% yang Kesempatan untuk tidak disitu gitu ya Jadi kemungkinan itu tetep aja ada ya teman-teman Jadi bolehlah kita yakin Tapi dalam diri kita aja Tapi sebelum Vicky memang Menyebutkan keberadaan dia dimana Ya ada baiknya kita masih ngerem-ngerem dulu ya Tidak langsung Wah pasti dia disini Karena memang Banyak tempat-tempat yang mirip Banyak Apa ya Ya yang ditampilkan di IG story-nya Vicky itu rata-rata Foto-foto yang similar gitu ya Kayak Tempat Pengambilan barang Itu kan di setiap bandara ada Dan mirip gitu ya Tapi memang ada beberapa ciri khas Yang gak mungkin Ada di tempat lain mungkin ya Itu bisa-bisa jadi Besarnya prosentase yang gue kasih Biasanya kepada suatu Suatu tempat yang mungkin Gak ada di tempat lain gitu ya Makanya Tapi tetep aja masih ada Kemungkinan yang lain gitu kan Mungkin aja dia upload Bukannya tempat dia gitu kan Ambil di google atau apa Bisa aja ya Bisa aja ya Kesempatan 10% itu bisa jadi besar gitu ya Jadi langsung aja kita cari Cek IG story-nya Dari beberapa Nara sumber A1 kita ya Mulai dari Siapa dulu Yang paling belakang deh Duta Delima ya Duta Delima kayaknya gak Update apa-apa Hanya makan Makan dan makan Biar tambah gede ya Duta Delima ya Yang kedua adalah Mama Eva ya Mama Eva udah-udah Udah ilang Ada Mama Eva Mama Eva ternyata udah dulu Nah ini Gue belum pernah bahas ini ya Gue sekalian bahas Karena kemarin Kayaknya gue belum bikin ya Kalau gak enak Boleh dibalikin Gak ya Kan Udah janji Janji Enak Ya kan Talas Ini Mama ini sponsor Gimana Atau mau nyindir sesuatu Gitu ya Gak tau ya Apa yang mesti gue Reaksi dari Caption ini ya Berarti ada janji Yang mungkin bakal Diselesaikan gitu ya Dan kita tau Mama Eva itu Penuh misteri gitu kan Dia juga Hampir sama kayak Vicky gitu Tapi lebih terbuka juga Menurut gue Dan menurut gue Apa yang Dia sampaikan disini Gue yakin Ada maksud tertentu gitu ya Vicky sedang memenuhi janjinya Mungkin Gitu ya Dan mohon maaf Kalau janjinya mungkin agak telat Bisa jadi gitu kan Teman-teman Ya kita kan boleh aja ya Karena mama Eva Enggak jujur Nih Gitu ya mama Eva Belak-belakan gitu kan Tapi Belakangan ini Dia penuh-penuh Dengan misteri juga Teman-teman Udah ya Cuma satu doang Kalau gak salah Udah pada Udah pada lewat ya Kita mau liat Statusnya amal nih Udah lama gak Nih liat statusnya amal Blessing Maulid Maulid Dalam rangka Maulid nabi ya Kemarin ya Terus Asat kita yaitu Vicky Naki Family ya Nah ini yang bisa jadi bahan Bahan ulikan gitu ya Dari kemarin gitu ya Gue juga Gue cari nih Gue sebenarnya cari Dan gue agak curiga juga gitu ya Jadi ceritanya gini teman-teman Kalau menurut timeline Ada baiknya gue ke Vicky dulu deh IG story Vicky Nah timeline Vicky kan gini ya teman-teman Udah sampai nih gitu kan Ketawa-tawa itu Sekitar 20 jam yang lalu ya Nah Sekitar 16 jam Dia itu Baru upload ya Baru upload Bandara gitu ya Dan gue yakin Dia upload ini tuh Apa ya Setelah dia istirahat teman-teman Karena dia Disini nih Nah udah sampai ini Gue yakin ini udah sampai Di bandara Nah dia terus foto-foto Terus dia istirahat Baru upload ini Gue yakin seperti itu Timeline ya teman-teman Karena gue yakin Kalau misalnya Vicky itu berangkat dari Jakarta itu Sekitar pukul 22-an gitu ya Jam 10-an lah Taruh Jam 10-an Berarti Nyampenya itu Sekitar Pukul Jam 10 juga Jam 10 pagi 12 jam Ini Ini berandai-andai ya 12 jam Berarti jam 10 pagi Sebenarnya dia udah nyampe Tapi dia update ini Sekitar sore Sekitar sore ya teman-teman Nah ini Sekitar 20 jam Yang lalu Ini Sebenarnya nyata nih Mungkin Berdai-andai sekitar 1 jam Atau 2 jam Dari Dia dateng Ke bandara Karena ada proses Banyaknya ya Ada imigrasi dan macam-macam Mungkin disitu ya Proses untuk Menginapnya juga Gitu ya Nah yang Ini nih Kayaknya dia udah Ada di Tempat Peristirahatan Sebelum dia bakal Berangkat lagi Karena ini kayaknya Cuma Untuk istirahat aja Karena setelah itu Dia mengatakan Pergi lagi Nah ini Ini yang jadi Perbincangan Teman-teman ya Ini sebenarnya Hotelnya dimana Gitu kan Kalau menurut gue Ini hotelnya tetap Sama ya Di yotel Di yotel Jadi Gue gak tau ya Kalau di yotel itu Setiap yotel Punya Ornamen yang persis Atau tidak Gitu ya Dan gue Semalam gue cari Gitu ya Jangan-jangan Prasangka kita salah Gitu ya Karena di yotel itu Kan banyaknya Ternyata Setiap Banyak banget deh Pokoknya di yotel Tapi Ada sesuatu yang menarik Yaitu Yotel itu dibagi tiga Kalau salah Jadi gue ke website-nya yotel Yotel itu ada Namanya Yotel Untuk hotel Ada yang Yotel untuk Yotel air Namanya Jadi yotel air Yotel pet Sama yotel hotel Jadi kan Jadi kalau yang Ada di bandara Itu namanya Yotel air Dan di yotel air Itu gak banyak Teman-teman Cuma ada Satu, dua, tiga, empat, lima Lima lokasi Jadi Yotel di bandara Itu cuma ada Di lima lokasi Bandara Yang pertama itu Di Amsterdam Yang kedua Di Istanbul Yang ketiga Ada di London Yang keempat Ada di Paris Yang kelima Ada di Singapura Makanya banyak teman-teman Yang bilang Oh di Singapura Mungkin dia melihat ini ya Karena yotel itu Di bandara Cuma ada lima lokasi Gitu ya teman-teman Dan gak ada lokasi Seperti di Rusia Terus ada lagi Yang bilang Dimana ya Di Spanyol Gitu ya Ya gue gak tau Gitu ya Yang sangat mirip Gue cari Dari lima lokasi ini Dengan Apa ya Dengan Layout Seperti ini ya Cuma ada di Bandara Turki Nah tapi Karena yotel itu Gak hanya hotel bandara Dia hotel banyak Kalau di luar hotel bandara Dia banyak Teman-teman Di hampir Semua negara Dia ada Gitu ya Dan Gue gak tau Kalau misalnya Vicky Keluar dari bandara Untuk nyari yotel Ternyata di dalam bandara Ada yotel Gitu kan Aneh juga Gitu kan Kenapa gak Di bandara aja Dan gue beri yakinan Vicky ini Istirahatnya di bandara Karena perjalanan 12 jam Menurut gue Cukup melelahkan Mungkin sambil Nunggu Transportasi berikutnya Dia bakal Istirahat Sejenak Menenangkan Badan dulu Karena jet lag Sekitar 4 jam Jet lag Jadi Menurut gue Dia beristirahat Di hotel bandara Keyakinan gue Itu 90% Dan itu ada Di Yotel Bandara Istambul Teman-teman Nah yang Menjadi perdebatan Adalah Sudah kelari Istirahat Kita jalan lagi Let's go Itu Dan Dan Apa ya Sebentar Wah Vicky Naki family Sorry Nah ini Kemarin itu sempet ada perdebatan Gue juga sempet Bingung Kenapa Kok kayaknya Kayak bukan pesawat Kayak Kereta Karena kita menginginkan Vicky Naki Sebenarnya Dari Istambul Ke Ankara Itu Naik kereta Karena sesuai dengan Kemauan Tapi ternyata mungkin Karena orangnya Yang dituju gak ada Ngapain dia naik kereta sendiri Akhirnya Mempertimbangkan Waktu Mungkin ya Waktu karena udah malam juga Kan Mungkin jadwal kereta juga Ngeri-ngeri sedap juga gitu kan Jadi mungkin gak ada Kereta cepatnya Dan cukup lama juga ya Kalau pesawat kan cepat Jadi mungkin dia Mempertimbangkan itu Dan Pengen cepat lah Pengen cepat gitu Dan akhirnya Ya kita tahu Semua Kalau Ternyata Vicky Naki Via pesawat ya Jadi udah Udah Apa deh Udah Nyampe Di Istambul Terus dia terbang lagi Menuju Ankara Sepertinya itu ya Itu 90% ya teman-teman Karena Merujuk pada hotel Yang dia tempati Karena Ada yang bilang Oh enggak bang Dia ke Spanyol Ngapain ke Spanyol Kalau misalnya Dia harus Berhenti di Istambul Karena Istambul itu Bukan tempat Apa ya Transit ya Biasanya ya Doha Qatar Itu kan Itu jadi tempat transit Atau Singapura Atau Malaysia Itu tempat transit Ada beberapa bandara Yang memang Menjadi tempat transit Tapi Kayaknya enggak Istambul deh Jadi muter-muter gitu ya Menurut gue Jadi semua yang Gue ungkapkan Tanpa ada Bukti dari Vicky Sendiri Gue enggak Bakal bilang Itu 100% Ini masih 90% Walaupun Keyakinan gue sendiri Gue udah mengatakan itu ya Tapi gue enggak boleh Seperti itu Siapa tahu Salah Masih ada 10% nya gitu ya Dan gue rasa Ini adalah Ankara ya Ankara Jadi di Ankara Malam lah Sampai nih guys Jadi Sekarang kita tinggal Nunggu ya teman-teman Sebenarnya tinggal Nunggu Dan belum ada Update-an dari siapapun Tukbak pun Enggak ada Update-an Dan semalam ada Desi Ari pun Dia enggak muncul Gitu ya Jadi Saat ini Mungkin kita akan Nunggu Dan Ya Belum tentu Ada update-an Karena gue yakin Kalaupun Vicky Naki terbang Terus dia bakal Enggak bakal Langsung upload Enggak surprise dong Jadi Kemungkinan Dia bakal bikin Video dulu Baru mungkin Di upload Beberapa hari Kemudian Nah itu Biar surprise Buat kita-kita juga Teman-teman Jadi nanti Kalau misalnya Video dia muncul Kita enggak surprise Waduh Sudah tahu nih Gitu Tapi Apa yang dilakukan Vicky Dengan update status Ya otomatis Menggiring Para Followernya Untuk mencari Ya teman-teman Jadi Ya mudah-mudahan Nanti pas videonya Teman-teman Masih pada penasaran Udah pasti penasaran Beda lah Apa yang kita Ungkapkan disini Kan masih Prediksi Tapi kalau nanti Vicky Naki Bikin video Atau apa Itu udah kenyataan Ya mudah-mudahan Yang terbaik Buat Vicky Karena sekarang Di belahan bumi Disana gitu Udah musim dingin Dan macam-macam Mudah-mudahan Dia sehat-sehat Dan jangan lupa Pake pakaian yang tebal Gitu Dan kayaknya Pake jaket terus ya Pake jaket bola Ayo ya Jadi Ya itulah ya Video gue kali ini Jangan lupa like Comment and subscribe Bye-bye Sampai jumpa ya